Kamu gak kesian apa sama pada kamu yang kaya gini Kalo kamu kaya gitu terus? Siapa tau ngeolosgen gitu? Kuma aing weh, hidup berubah aing Betah, betah Ngesgesges Eh, eh, eh Oke guys, welcome back Kaya ini gue mau wawancarai Dari Anggi ya, Anggi? Anggi namanya Anggi Anggi Aukharin Anggi Aukharin Aku Kelvin kenalin gue Jadi sebelum mulai videonya Kalian lagi subscribe video ini Dan jangan lupa follow instagram gue Juga kalian jangan lupa beli leka aparelis Karena disini 10 pages Oke, ini aku mau tanya-tanya aja nih Adakah Anggi kayak gini Anggi kenapa Anggi bisa jadi seperti ini? Ya seperti ini tuh kaya gini Kenapa? Kalo diceritain kenapa-kenapanya pasti panjang Yang utama itu faktor Kalo yang sekarang aku rasa itu faktor kebutuhan Kebutuhan orang tua Atau kebutuhan apa nih? Kebutuhan hidup sendiri Kebutuhan hidup lah ya Sendiri Kedua orang tua Buat sehari-hari juga Kalo... Buat... Yang lain-lain Besok sore juga aku suruh Ganti setelan Oke aja Orang tua tau gak kamu kaya gini? Alhamdulillah orang tua tau Alhamdulillah orang tua tau Ngelarang tapi Kalo ngelarang sih nggak Kalo ngingetin mah pasti Mereka pasti ngingetin Apalagi Mama aku Kan aku paling deket sama Mama Sekarang ikut ke Mama ayahku Di Jerman Jerman Iya Dia kerja di pabrik Sepatu Kimia Kimia Sebenernya Gak pasti dia Dia Dimana Ada yang Ada yang mau sih orang tuanya ngeliat Anaknya kaya gini Dangdanan cewek Sedangkan kodratnya kan cowok Sekarang karena kan Akunya gak ada kerjaan Aku juga Dari pabrik kan udah keluar Sekarang aku harus ngehidupin Terutama aku sendiri Terus adik aku yang bayi juga Aku punya adik bayi baru Tidak 2-3 bulan Mama aku kan baru Kemarin-kemarin diliburin Karena masa-masa Corona Ya masa Corona Ini yang jadi sulit lah ya Kita buat cari kerja gitu Iya Ya Emang dari sebelum Corona juga Emang aku udah terjun ke dunia Nyanyi Oh kamu nyanyi ya Gak kaya yang makal pingin jalan Alhamdulillah Gak mau nafik Dulu juga aku sempet Kalo namanya jual diri Sempet Sempet Dulu Tapi alhamdulillah aku belum Sama sekali gak ngerasain Sampai turun ke jalan Nah warna-warna Aaaa 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 Aku cenggoler Enggak alhamdulillah Dulu pernah Dulu pernah nih ya Dulu pernah nih ya Tarif kamu berapa nih waktu Satu kali main sama Ya itulah Pelanggan Kan dulu itu Aku Begitunya lewat aplikasi Aplikasi Salah satu aplikasi mungkin Mungkin orang di luar sana udah pada tau lah Aplikasi itu iya Aku pasang tarif itu Eee 400 400 Full service Full service Buat Eee Doang 2,5 Kalo mentoknya 150 Itu Full service Udah sama kamar Udah sama Pokoknya udah 75 beres Nah kan Kayak gitu Kamu kan jadi ceweknya Kalo berhubungan gitu Ada yang jadi cewek Ada yang jadi cowoknya Kan tamu kamu tuh cowok Iya Dia jadi cowoknya Dia kamu jadi ceweknya Iya Kayak gitu Iya Oh kayak gitu guys Jadi Full service tuh kayak gimana sih Jadi Apanya ya Dari service Suwajarnya hubungan Ganti Oli gitu ya Suwajarnya hubungan apa Oh dan Bengke Bengke Beda lo bang Beda lo bang Aku lubang telinga Salu lubang hidung Suka dukanya apa Sukanya ya Kalo gini Dapet tamunya Yang soleh Yang baik Soleh Tamunya soleh Iya soleh banget Ada Soleh Aku gini Punya cerita nih ya Aku waktu itu Mama aku lagi mau lahiran Mau lahiran Aku ga pegang uang sama sekali Sedangkan Mama aku tuh udah Udah hampir Bulan-bulannya gitu Aku udah beberapa minggu Ga pulang Ga ngelongokin Cuma Di dalam hati aja Kalo Bahasa sebenarnya kan Uthun Uthun itu jabang bayi Uthun Cing ayah milik nak Dintan iya Aat Canggih Uthun Kata aku gitu Terus Aku udah beberapa kali Ngelobby tamu Terus Terus Kan yang kayak gitu kan Banyaknya yang main-main gitu kan Iya Terus dapet jam 4 subuh itu Dia masuk kamar Ngobrol-ngobrol biasa Karena aku kan pengen buru-buru cepet pulang ke rumah Terus aku mulailah 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 Belancarkan aksinya gitu ya Aat Aat Sambil digini dikit Alas ya Halo Digini dikit Aat Gimana Mau sekarang aja Dia langsung ngeluarin uang Dua setengah Dua setengah Red Gitu Nah Begitu Enggak kok Emang gak Ngepengen megang kamu Ngepengen apa-apa Cuma mau ngasih uang Gitu Ibaratnya Dia tuh Jadi gini Dia cerita Aku Dia tuh Tukang servis HP Nyerpis HP Iphone itu Pokoknya Dia beli rusaknya Itu 800 ribu Dijual sama dia Kejual 4 juta setengah Iphone Kenapa gitu Pokoknya Nah Gak mungkin semuanya aku Makan Harus aku sodakohin Aku sodakohinnya Dengan cara seperti ini Kata dia Disitulah Subuh-subuh Hari Takeneng Kadang-kadang Kalian di sarung Yang sholat Kamu sholat Ya that's right Mandi Bebersih Sama dia diimaminnya Gitu Dia langsung pulang Dia sesudah Itu ngobrol sambil merokok Sambil aku juga Nangis sedikit Nangis kan wajarnya manusiawi Karena Kan tersentuh Tersentuh Terus Yang dukanya apa nih Dukanya Dukanya sering banyak yang nipu Nipu Nipunya kayak gimana Sekarang gini Nge-lobby Nge-lobby itu jadi ngobrol lewat HP gitu kan Iya Ngobrol lewat HP itu Kita tuh udah deal-dealan Oke deal Segini Segini Selok Kata dia tuh selok Aku selok Aku udah prepare Udah siap-siap Gimana Setelah ditunggu-tunggu Gak ada yang gak dateng Aku nunggu Sampai 2 jam 3 jam Nunggu dia Tapi Gak dateng-dateng Dia yang gak ngasih kabar Aku malah di-block Itu paling sering banget Kamu udah nungguin Tapi di-PHPin gitu ya Nah gitu Di-PHPin Omdol lah Itu Udah Makanan sehari-hari sih Kalau di dunia Prostitusi online Iya Prostitusi online Terus apa yang membuat kamu Udah gak ngejalanin itu gitu Karena gini ya Aku dulu Sehari tuh Dari hasil kayak gitu 500 pasti megang Sehari? Sehari itu bisa dapet Berapa pelanggan tuh? Aku gak pernah Muluk-muluk pengen ngambil banyak Pelanggan Banyak tamu Satu Dua itu aja udah Udah cukup ya Udah cukup banget Yang penting ada buat pegangan aku Uang Uang buat aku Buat makan Buat store ke rumah Buat rumah Itu udah Alhamdulillah Dua aja aku udah cukup Waktu itu Tapi Dipikir-pikir lagi Aku gak mikir Badan aku Kok nanti gak bakalan selamanya Aku cantik Gak bakalan selamanya Aku sehat Dan juga ada Beberapa pengalaman-pengalaman Temen terdekat aku Yang kayak gitu Berakhir seperti itu Jadi kayak Cermin lah buat aku Mungkin Kalo aku terus-terusan gini Bakal kayak dia Iya Nah disitu Anggi udah Keluarga juga emang Udah Udah sombong lah Biar lebih baik lagi Udah gak usah ada di Emang beberapa keluarga aku yang udah Karena aku suka sering curhat Apa gitu Kesedara aku Nah Dia tuh ngasih Ntar ngasih tau ke orang tuanya lagi Akhirnya aku kan di Dikasih pencerahan Gini-gini Gini-gini Akhirnya aku disitu Fix Aku berhenti Aku fokus nyanyi Makan gak makan Yang penting aku carinya uang Nah Jadi sekarang kamu itu biduan ya Biduan Alhamdulillah Ada hajatan kamu nyanyi Ada hajatan Ada yang ngurepken Ngurepken Terus ini Kamu kan Nih asalnya kan jadi cowok seutunya Dulu nih Nih kenapa bisa jadi Kayak gini Tuh Kalo awal Awalnya sih Dulu tuh cuma Re resepan Gak lo bahasa seneng Re resepan Dan jadi cewek Iya gitu Iya Dulu aku SMP Itu di Jawa Timur Di Blitar Iya Aku tuh Ngedandaniin Pasukan Pas Kibra Pas Kibra Terus aku punya makeup Dari situ Terus aku ngantar-ngantar temen aku Nyanyi Barwati Masih inget Orang Blitar Temen aku Nah disitu Aku suka dangdan Suka ikut nyanyi Gitu-gitu Nyanyi tanggal malem Sampai pulang subuh Acara Pokoknya Nangdut-Nangdut yang berbau Entertainment aku suka banget Waktu itu Nah terus Akhirnya aku SMA Cuma sesemester di Jawa Terus pindah lagi kesini Disini Baru mulai Karir aku Alhamdulillah Alhamdulillah Ada peningkatan gitu Dari yang hajatan Seminggu sekali Jadi Seminggu dua kali Jadi meningkat-meningkat sampai sekarang Alhamdulillah Yang membuat kamu bertahan nih Sampai segini Sampai sekarang ini apa nih Orang tua Orang tua Kamu gak mau ada Rencana misalnya Memperubah diri kamu gitu Rencana itu Setiap malam juga aku pikirkan Sudah pikirin ya Pasti Karena aku Aku yakin Banyak penawaran Kenapa gak Kamu tambahin lagi silikon Kenapa gak kamu Gimana-gimana gitu kan Aku Aku cuma Bilangnya gini Aku bakalan selamanya gini Beb Aku juga pasti ada berubahnya Aku bakal nikah sama cewek Aku bakal rumah tangga Punya anak Aku gak mau Di depan anak istri aku Aku keliatan Kayak cewek Kayak cewek Dan kamu juga ada keinginan Mau menikah lah ya Mau menikah ya Mempunyai keluarga Pasti Karena kan sehari-hari Aku juga Aku berusaha Ngedang dan Nih Kamu takut gak Takut gak Kalau misalnya kamu nikah Anak kamu cowok Tapi Kayak gini Kamu gimana reaksi kamu Kalau takut pasti Reaksinya gimana nih pasti Ya Sabis-sabisani Gantung wey Nah Enggak Enggak maksud aku Enggak sebis-sabisani Aku didik sebaik mungkin Cukup aku Aku jadi cermin aja Buat aku Kasih edukasi lah Nah Karena gini Jujur aja ya Nah ayah mana dengan iku ini Jujur hati ya Jujur hati ya Jadi gini Aku seperti dulu karena Kekurangan didikan seorang bapak Iya Sedikan orang tua ya Iya Seorang bapak seorang ibu itu Berperan penting dalam Dia mengurus anak lah Nah pokoknya Pupuk itu tuh Pupuk ke atasnya Nanti anak Dia mau jadi apa gitu Ya kadang sedikit Omongan orang tua tuh Bikin sakit hati anak Nah gitu bang Itulah yang membuat Semangat anak itu Nah don Kan aku dulu Waktu masa-masa Pertumbuhan aku tuh Bukan masa-masa pertumbuhan sih Sudah saya sedet Secara maja lah Iya Nah aku tuh Jadi kesana kemari Di uah aku Di bibi aku Kesana kemari pokoknya Oh dia oper-oper lah ya Iya gitu Gak Tepuk ke arah lah gitu lah pokoknya Dan Jadi Mendapatkan jati diri itu Sampai sekarang pun Aku tuh siapa gitu Aku tuh seperti apa itu Belum tau Sebenernya Seperti itu Jadi Peran penting orang tua tuh Sangat penting lah Sangat penting Buat kalian Jangan cuma pengen Nye nahungkul Teng hayang gena nahungkul Tipe ting Nah itulah hidup Kudut bisa gak dari di ikna Budak Ih Tah Siya Nih jadi Kalo laut mana Kalo laut mana Mun ngajar ada gungkul Ngaramau ngungkul Nane mentong gitu Nane mentong kia Kudut yang heeh na Nah Terus ini nih aku mau liat Penampilan kamu Ini Ini adalah sosok Ini apa nih Ini di operasi atau murni nih Yang mana Nope Ini yang benih Iya yang itulah Oke yang mana Yang mana Yang mana Ini Ya yang apa Apa aja yang merubah di diri kamu ini Apa aja Yang dirubah Kan kata aku dari awal juga Satupun dari Gak ada Kecuali kecuali Aku baru Baru inget Kerambut aku aku dulu itu keribu banget Keribu ya Ya aku semua ting Itu doang Ini sambungan Ngomong anak reggae dulu ya 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 Terus Terus Ini Nggak Halis Asli Terus Ini bulu mata palsu Ini soplen Ini duka sih Asli Ini masih asli Ini asli Itu dada Dada Langsung Oh yaudah Langsung Apa lagi Ini asli Jadi gini nah Kalau banyak yang gak percaya Kenapa ini bisa gede Pasti kamu implant Rahasianya Ferdian Ferdian pengen tau rahasianya apa Rahasianya apa tuh Biar Biar ini Biar apa sih Gak usah kayak gini Biar sakit ini tuh Jangan kayak gini ya Gimana coba Jadi rahasianya ini tuh Sebenernya aku tuh Dulu tuh Berat badannya Sekintal Sekintal kurang sekilo 99 kilo Dulu gitu Nah 99 kilo tuh Otomatis kan lemak Bergelambir di mana-mana Dan si beteng Dan si iut Si iut Si iut Budayut Budayut Nah karena budayut Aku Terus Aku idein pake Kutang yang ada kawat di sini Oh dicangkok jadinya dicangkok Oh kita gaya na AWWG aja Nuh makinukitumuh Jadi kan ini kan ketarik Ini bikin ini dikit Sip Tuh Sip Ooooo Biar nyepo Nah Biarnya Belahan jiwa Gitu ya Nih Aku mau nanya lagi nih Kan masih banyak nih Orang di luar situ Yang menganggap Sebelah mata ke waria Banyak banget Apa nih pesan-pesan kamu Buat mereka yang menganggap Kamu tuh Kayak orang-orang waria yang lain Sepana Apa Dipandangnya sebelah mata Kayak gitu Ada yang suka gak suka lah Apa pesan kamu nih Ibaratnya Air susu Sebaskom Ketetesan Tinta Setitik Jadi kan kena semua Nah Yang goreng Yang goreng na hiji Ano bedang na kabe Ibaratnya gitu Sebenernya gak semuanya Nih ya buat kalian Yang nonton channel ini Gak semuanya waria itu jelek Beranggapan jelek Gak semuanya waria juga Waria juga Jual diri Ada juga waria yang kreatif Desainer baju Salon Salon Malahan ada juga temen aku waria itu Dia bisa Go internasional Karena Keahliannya dia Bukan karena Kecantikannya Bukan karena apa-apa Tapi karena Kreatifitas dirinya itu Masih banyak juga Pokoknya jangan Dipandang lah sebelah mata waria Karena kami juga manusia Kami juga Makannya nasi Gak Begitu Jangan di Rendahkan banget lah Di mata kalian Kita juga sejajar sama manusia Mahluk Allah Walaupun kita Punya kekurangan Kelebihan seperti ini Tapi tetep aja kita manusia Jadi Kita Gila Gila Waria Jangan kayak gitulah Karena aku juga sering Malahan Sering Sering banget Pernah aku di panggung Diusir Karena Dia baru Baru tahu kalau aku waria Ya aku turun Disuruh pulang Tapi ada syukurnya Tapi ada syukurnya juga Karena aku bayarannya jadi double Pokoknya Jangan Beranggapan jelek lah Beranggapan jelek lah Kalian itu gak tahu Di belakang itu mereka itu Menghidupi siapa Nah gitu Gak mungkin ada sebab Saai Kalau Aku jadi Aku jadi seperti ini Mereka jadi seperti itu Pasti ada sebabnya Cukup mereka yang tahu Kenapa dan kenapa Yang Napsi-napsi lah Ibaratnya kalau kata Sunda mah Jadi Jangan ngurusin hidup orang Gitu Karena Ya buat apa Apa juga sih Cukup Oh Si Etta waria Yang ngeserah Nangsa bodoh Cukup kalau gitu Kayak gitu Buat apa Kalian Ngecaci maki Ngebojokin Kayak gitu Apalagi aku pernah denger tuh Yang nongkrong di jalan Yang waria mangkal Itu sering ada yang Dilempar batu Dan Disiksa Ya ada temen aku yang curhat Sampai di Lempar Apa Air kencing Ada Lempar air kencing Iya ada Temen aku Pernah curhat gitu sih Karena aku kan juga Suka sharing Gimana Kumaha Beb Papangkalan gitu Kumaha Kulah Beb Orangnya penting Di Baledok Cey Ompol Katanya seperti itu Mereka tuh bukan yang Ngemis loh Dia juga dual jasa Walaupun Walaupun dalam tanda kutip kan Mereka Ya seperti itu Itu kan mungkin Prinsip mereka masing-masing sih Gak Gak merugikan Disebutkan merugikan ya Itu sih Pendapat mereka masing-masing kan Gak semuanya merugikan juga sih Ada juga Oke dan Si Anggi ini Dia itu nyanyi guys Nyanyi di panggung-panggung Dari acara ke acara gitu Nah buat kalian yang mau menyewa jasanya Anggi buat nyanyi Kalian bisa klik linknya di deskripsi guys Itu instagramnya Anggi ya Instagramnya apa? Anggi A-N-G-G-I-I-Aukarin And on the score Oke Jadi segitu aja videonya Kalau kalian suka Kalian subscribe Jangan lupa follow Instagram Gua Ferdian Palaika See you next video Dadah dulu Dadah Dadah dulu Itu Itu aja Dadah Dadah